Saudara sebuah keluarga di Wajima, Jepang menyaring abu dan mencari barang berharga mereka setelah gempa menghancurkan rumah mereka. Rumah tiga lantai milik keluarga ini lulu lantah saat gempa menerjang Jepang pada tahun baru. Mereka mencari apakah ada surat-surat berharga yang tidak rusak pasca gempa. Petugas kepolisian Wajima juga masih mencari orang-orang hilang setelah gempa di pantai barat Jepang yang menewaskan 126 orang itu. Setelah gempa, saat ini di kota Wajima terjadi krisis bahan bakar dan bahan makanan. Sementara itu akibat gempa yang melanda sejumlah wilayah di Jepang, warga pedesaan di kota Himi saat ini hidup dengan tanpa pasukan air dan persediaan makanan yang terbatas. Untuk bertahan hidup, warga hanya mengandalkan roti dan mie instan yang masih tersisa. Saat ini bantuan untuk keluarga masih belum bisa didistribusikan ke wilayah tersebut. Selain kekurangan makanan dan air, warga juga harus hidup dalam kondisi rumah yang rusak akibat gempa. Warga khawatir apabila turun hujan, rumah yang mereka tinggali tidak bisa melidugi mereka dari air hujan. Terima kasih telah menonton!